Ilmu Golok Keramat Jilid 2 Ha O Tiong Jong melihat kejadian itu jadi tertegun perlahan-lahan ia meraba goloknya, kemudian dihunus keluar, pikirnya, setelah memegang golok ia tak usah khawatir apa-apa. Apakah mungkin pikirannya keingatan saja kepada Lila Set yang membuat kaget padanya ketika dengan tiba-tiba ia sudah berada di atas pohon. Tengah memikirkan si baju putih tadi, mendadak bayangan putih tadi muncul lagi. Kini hanya berjarak dengannya dua tumbak saja, hatinya mendongkol lalu jalan menghampiri pada si baju putih, apa mau bayangan itu kembali telah menghilang. Hei, apakah dia setan? Diam-diam ia menanya dalam hatinya sendiri. Ia lalu memalingkan kepalanya ke lain jurusan, kembali ia nampak seorang berbaju putih sedang berdiri sebelumnya ia menegasi kembali orang itu telah menghilang. Dilihat keadaan di situ banyak kuburan, kemungkinan besar si baju putih tadi ada setan penasaran yang gentayangan di waktu malam, ia tabahkan hatinya seberapa bisa. H. M. M. Mia menggeram jangan main-main terhadap tuan besarmu, kalau kau benar manusia lekas unjukkan cecongormu, aku nanti kasih rasa goloku yang tajam ini. Apa dengan menakut nakati orang itu kiranya aku si orang shiho akan jadi gentar? Haha bisalah hitung sana. Kata-katanya tersendat seketika, karena merasa bahunya tiba-tiba dipegang orang dari belakang, ia bergidik dan bulu romanya berdiri, sebab dikiranya yang memegang bahunya itu setan yang marah karena ia barusan menantang dengan sengitnya. Cepat ia memalingkan kepalanya, kiranya yang memegang bahunya tadi adalah si tangan telengas song buki, muridnya si siluman hutok. Dari kaget Hoa Tiong Jong berubah menjadi gusar, sebelum ia membuka mulut telah didahului oleh song buki. Nyalimu memang besar, tidak punya rasa takut, sayang kepandayan silatmu sangat rendah coba barusan aku pegang bahumu dan mengerahkan tenaga dalamku, pasti tulang-tulangmu akan menjadi remuk karenanya, hahaha Hoa Tiong Jong panas hatinya. Apakah kau kira aku takut dengan kepandayanmu yang tinggi? HMMK salah sahabat, siapa yang lebih unggul kepandayannya barulah dapat ditetapkan jikalau di antara kita sudah mengadu ilmu silat, dan titik. Hoa Tiong Jong berhenti bicaranya, karena dari jauh ada meluncur dua buah benda melayang ke arahnya, ia mengira akan senjata rahasia musuh, maka ia cepat-cepat mengerahkan tenaganya untuk menyambuti, sebab benda yang diluncurkan itu ada besar seperti bungkusan. Setelah dua benda itu berada di tangannya kiranya itu hanya dua jubah putih. Selagi ia bengong mengawasi dua jubah putih itu, tiba-tiba dari kedua sampingnya muncul dua orang yang bukan lain daripada OETT bersaudara. Sambil tertawa terbahak-bahak dua saudara OETT mengejek pada Hoa Tiong Jong, siapa dikatakan nyalinya kecil, karena melihat bayangan putih saja sudah ketakutan setengah mati. Kini Hoa Tiong Jong mengerti, bahwa dua bayangan putih yang muncul saling susul dan menghilang kembali kiranya ada OETT bersaudara yang main sandiwara, tidak heran kalau ia sangat marahnya, apalagi dikatakan, pengecut dan bernyali kecil oleh mereka. Dengan kerasia berkata, kalian kita aku takut mari, meskipun betul kalian sudah mampus menjadi roh gentayangan mengganggu aku, juga aku tidak takuti kalian. Apalagi kalian masih segar bugar begini, siapa yang takuti kalian? HMM. Aduh sombongnya OETT kun mengejek baru dapat menempur sepasang orang ganas saja sudah kepala gede, apa sih kepandaianmu? Hoa Tiong Jong tertawa tergelak-gelak kelakuannya yang demikian tenang mau tidak mau telah membuat tiga muridnya si siluman hutok menjadi kagum juga. Apakah mungkin tidak takuti mereka bertiga? Demikian ada pertanyaan dalam hatinya masing-masing. Terdengar Hoa Tiong Jong berkata, mungkin orang memuji tinggi ilmu kepandaian kalian bertiga, hingga mendengar namanya saja sudah lari ketakutan. Tapi, HMM. Aku sih orang siho tidak gentar barang sedikit terhadap kalian, nah, marilah sekarang kalian boleh maju, satu demi satu sekaligus maju tiga-tiganya, Aku bersedia untuk melayaninya, sebentar, kalau kita sudah bertanding sepuluh jurus baru ketahuan siapa yang lebih unggul dan boleh bicara lagi tentang siapa yang ilmu silatnya rendah suatu tantangan yang hebat sekali. Mereka seolah-olah tidak dipandang mata oleh Hoa Tiong Jong, tidak heran kalau Oetetikun yang berangasan menjadi berjingrah karenanya. Dengan amarah meluap-luap Oetetikun menjawab, kalau kami bertiga dalam sepuluh gebrakan dikalahkan olahmu, kami akan membunuh diri saja. Bagus, bagus kata Hoa Tiong Jong sambil tertawa. Seorang laki-laki kalau sudah mengeluarkan perkataannya seperti juga ludah tidak boleh diji. Sam Teh, pelahan daulusi tangan telengas Song Buki menyelak ditujukan kepada Oetetikun menghadapi macam tikus begini, Untuk apa kita salah satu yang maju kalau kemudian kenyataan satu persatu kita dikalahkan olehnya, kita boleh melepaskan ia pulang saja. Oetetikeng menimbrung. Memang sebenarnya begitu, tapi biarpun demikian rasanya aku merasa jijik untuk turun tangan kepada tikus begini, Sebab hanya mengotor-ngotori tangan saja, dia tidak punya kepandayan yang berarti untuk kita ambil sebagai pelajaran. Hoa Tiong Jong mendelik matanya, jangan banyak ruwal hayo maju liat aku membuka serangan lebih dahulu seiring dengan kata-katanya, Hoa Tiong Jong sudah mainkan golok bajanya. Ilmu golok keramat 18 jurusia mulai kasih hunjuk golok berkelebatan demikian cepatnya, seolah-olah yang mengurung kepada mereka bertiga. Oetetikeng yang menyambuti Hoa Tiong Jong bertarung untuk melayani ilmu golok keramat Hoa Tiong Jong, Si orang si Oetetikeng telah mainkan ilmu pedang tujuh bintang. Untuk menambah hebatnya serangannya, Oetetikeng telah menyalurkan tenaga dalamnya ke pedang, Tidak heran, ketika pedang dan golok berado membuat Hoa Tiong Jong terhuyung-huyung mundur, karena merasakan gempuran yang dasyat sekali dari Oetetikeng melihat itu, Seng Buki berteriak Jite, Ia begitu, jangan kasih kesempatan lolos kepadanya sebab kalau ia bisa lolos berarti nama kita buruk di kalangan Kang Ong. Ya, begitu terus cecer saja bikin dia tidak berdaya. Mendengar anjurannya Seng Suheng, Oetetikeng lantas merubah serangan dengan ilmu pedang 13 gerakan pedang terbang ke awan titik. Pedangnya berkilat-kilat menyambar dari segala jurusan. Seng Buki sementara itu juga sudah turun tangan, Ia menggempur dua kali pada Hoa Tiong Jong, Ia lantas dapat tahu bahwa ilmu tenaga dalamnya Hoa Tiong Jong tidak seberapa, Ia hanya bernyali besar saja menantang mereka bertiga turun tangan semua. Maka mengingat ini, ia terus lompat mundur, kasihkan Jite-nya menempur sendiri. Seng Buki tidak tahu, Hoa Tiong Jong punya ilmu golok ada sangat mempesonakan golok bajanya berkelebatan menangkis serangan dan balas menyerang lawan. Cepat sekali pertarungan sudah berjalan tujuh jurus, Oetetikeng diam-diam mengeluh karena ia masih belum dapat menjatuhkan Hoa Tiong Jong, sebentar kalau sudah sepuluh jurus dilewati apa tidak menjadi runyamurusan. Maka dia telah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dipakai menyerang pada Hoa Tiong Jong. Tekanan tenaga yang hebat itu, membuat Hoa Tiong Jong merasa kewalahan, ilmu golok keramatnya dimainkan mulai pelahan, tidak segengcar tadi sebelumnya Oetetikeng menindih dengan kekuatan tenaga dalamnya yang ampuh. Hoa Tiong Jong masih terus bandel, ia tidak mundur terus ia bikin perlawanan dengan jurus-jurus berikutnya, pikirnya, kalau ia sudah menjalankan 12 jurus yang ia miliki ilmu golok keramat itu, masih juga tidak dapat merubuhkan musuhnya ia akan angkat kaki begitu mendapat kesempatan. Jurus ke-11 tampak sudah dimainkas habis, belum juga ada perubahan yang menguntungkan kepadanya, maka dalam jurus ke-12, ia mendesak Oetetikeng, goloknya satu kali dikelebatkan demikian rupa hingga Oetetikeng harus lompat mundur. Untuk mengasih lewat bahaya, justru ini ada lowongan untuk Hoa Tiong Jong melarikan diri ia tidak mensiasiakan ketika. Badannya melesat keluar dari kalangan berkelahi dan mabur, hingga tiga musuhnya yang melihat kejadian itu telah dibikin melongot, tiba-tiba Song Buki tertawa tergelak-gelak. Aku bilang juga apa katanya dengan bangga, orang bersemangat tikus begitu mana kuat lama bertanding, biarlah kasih kesempatan dia lari duluan sampai 10 tumbak baru kita mengejarnya, siapa di antara kita yang dapat menangkapnya terlebih dahulu si pengecut itu. Hahaha. Sementara itu Hoa Tiong Jong terus lari. Setelah melewati beberapa pohon besar, pikirnya lebih baik ia menyembunyikan dirinya di belakang salah satu pohon, selagi ia celingukan memilih pohon yang dapat digunakan tempat sembunyinya, tiba-tiba mendengar siulan saling susah itulah ada siulan Song Buki dengan dua saudara OETT. Hoa Tiong Jong kebingungan juga, ia tidak jadi sembunyi di pohon yang ia hampiri dan teruskan larinya ke lain pohon, di mana ia melihat samar-samar seperti ada yang menghadang, ia kira ada ikat pinggang merah yang segera melihat pada goloknya yang saat itu ia hendak ayunkan menyabet pada ikat pinggang itu yang dikiranya ada manusia. Bukan main Hoa Tiong Jong kaget, kiranya itu ada ikat pinggangnya Lilo Satlea yang segera terdengar suaranya di atas pohon berkata, Hei, hayo kau lekas-lekas naik pohon, aku yang nanti menyesatkan mereka berbareng dengan naiknya Hoa Tiong Jong, ia juga sudah lompat turun dan menyelinap di balik sebuah pohon, tidak lama, sembuki dengan dua saudaranya. Telah datang, Ie ia melontarkan dua cabang pohon kepadanya, hingga Song Buki jadi kaget, dengan angin telapak tangannya ia menangkis dua cabang pohon itu hingga jatuh ke tanah, kemudian ia teriaki dua saudaranya untuk menguber lebih lanjut. Ie ia sudah lari jauh, disusul terus oleh mereka sebab mengiranya ia ada Hoa Tiong Jong. Suaranya siulan nyaring saling susul perlahan-lahan telah hilang sendirinya, menyatakan bahwa mereka sudah berada jauh dari Hoa Tiong Jong. Dengan perlahan-lahan pemuda itu turun dari atas pohon. Ia menghela nafas, memikirkan kepandainya masih belum cukup sempurna untuk digunakan bertanding dengan lawan yang kuat. Ia menyesal kalau mengingat akan adanya yang tinggi hingga pada enam tahun yang lampau ia mensiasiakan kesempatan, tidak balik lagi ke rumahnya Hang Jie dan menerima pelajaran enam jurus lagi ilmu goloknya dari yayanya si Nona. Coba kalau ia sudah mainkan lengkap delapan belas jurus ilmu golok keramat, tentu ia sudah menjadi seorang jago yang memiliki ilmu golok tanpa tanding, Butek Sintu. Semua sudah berlalu, menyesal juga percuma saja. Setelah berpikir sejenak ia mengambil putusan. Ia pikir, ia telah membawa tiga muridnya KH utok lari ke lurusan barat, maka sebaiknya ia mengambil jurusan ke timur supaya tidak berjumpa pula dengan mereka. Tapi kemana ia harus pergi? Malam itu telah berubah gelap keadaan sunyi mulai terasa lagi olehnya. Sambil berjalan pelahan ia segera ia memikirkan nasibnya di kemudian hari, dan sekarang kemana ia harus pergi? Tanpa merasa ia berjalan sudah melewati puluhan li, hari pun, tampak sudah mulai terang, tidak jauh dari ia berjalan tampak ada sebuah kelenteng, kuil, ia cepatkan tindakannya menuju ke sana untuk mengasoh beberapa saat lamanya. Pada pagi hari udara tampak terang terdengar di luar kelenteng ada lewat beberapa orang yang menunggang kuda menuju ke satu jurusan. Ho Tiong Jong ketarik hatinya, diam-diam ia telah mengikuti jejak mereka. Kira-kira berjalan setengah li dari kelenteng. Ho Tiong Jong nampak sebuah benteng yang kokoh kuat, di atasnya terpentang dua bendera tiga segi. Satu dengan latar putih tulisan merah ada tersulam kuda terbang. Satunya lagi latar merah tulisan putih ada berbunyi. Mengadu kepandayan mengumpulkan sahabat. Ho Tiong Jong menghampiri dan memeriksa keadaan benteng yang besar dan tinggi itu. Di depan benteng ada lapangan yang hias, pintu benteng terdapat di sebelah depan dan belakang. Bagian belakangnya tampak bangunannya ada lebih tinggi dan kekar. Dilihat bangunan itu ada demikian besarnya, maka di dalamnya tentu ada luas dan banyak rumah-rumah seperti suatu perkampungan saja. Pikirnya Ho Tiong Jong. Dengan dipancangnya bendera yang bertulisan mengadu kepandayan mengumpulkan sahabat, tentu pocu, kepala benteng, dari benteng besar itu hendak memilih mantu. Di pasangnya tulisan itu maksud yang sebenarnya tentu hendak memilih pemuda-pemuda, yang kiranya cocok bakal menjadi mantunya. Perutnya dirasakan lapar. Pikirnya ia tidak ada urusan apa-apa dan untuk terpilih menjadi mantunya pocu juga tidak mungkin, sebaiknya ia masuk ke dalam untuk melihat-lihat keadaan di situ. Untuk memuaskan pemandangan, sekalian menonton orang yang akan mengadu kepandayan. Saat itu tiba-tiba ia melihat ada dua orang muda berkuda berhenti di depan pintu masuk disambut oleh penjaganya dengan berseri hormat. Setelah menyerahkan kudanya kepada pelayan di situ, mereka merapih KN pakaiannya dan langsung masuk ke dalam. Ho Tiong Jong menghela nafas. Begitulah kalau orang ternama, kedatangannya disambut dengan muka berseri-seri dan dilayani demikian. Hormatnya demikian ia berkata sendirian. Sebelumnya ia bertindak untuk turut juga masuk, tiba-tiba ia melihat ada dua ekor kuda lagi mendatangi dinaiki oleh satu pemuda dan satu wanita cantik. Ketika mereka pada turun dari kudanya di depan pintu benteng sejenak mengawasi ke atas pintu yang tertulis sengkepo. Titik pemuda itu berpinggang langsing, mukanya merah dan gagah, sayang agak mengkok badannya. Umurnya kira-kira 30 tahun. Yang perempuan parasnya cantik sekali perawakannya tidak ada celanya, umurnya ditaksir 20 tahun. Dengan paras bersenyum-senyum ia mengikuti yang lelaki jalan menghampiri pintu benteng, di mana mereka disambut oleh orang yang jaga di situ dengan kelakuan hormat. Kepada si penjaga anak muda bengkok itu perkenalkan namanya. Aku adalah murid dari OEye Sanpei bernama Hem Toaki dan ini ada sumoiku bernama Tiong Iye. Secara kebetulan lewat di kota Lok yang ini mendengar bahwa disini ada berkumpul banyak orang gagah maka kami datang untuk bantu meramalkan sebagai penonton oleh sebab kesusu, maka semua antaran tidak keburu disediakan. Mengetahui selapa yang datang penjaga benteng dengan kelakuan lebih hormat lagi telah menyilahkan tetamunya ia masuk ke dalam setelah dua ekor kudanya diserahkan kepada pelayan yang sudah ditugaskan untuk itu. Kembali Hotiong Jong menghela nafas. Pikirnya, kalau ia sebentar mau masuk apakah penjaga benteng akan menyambut padanya demikian hormatnya pula? Tentu tidak sebab ia ada berpakaian kumel dan tidak ternama. Habis, bagaimana? Apakah ia bisa masuk ke dalam benteng? Tengah ia berjalan mudar mandir sambil menggendong tangan, telah dihampiri oleh seorang yang berbadan tegap yang sudah lama mengawasi kepadanya. Hei sahabat, kau di sini jalan mudar mandir ada urusan apa tegur orang itu. Hotiong Jong menatap wajah penegurnya sejenak. Oh, aku bernama Hotiong Jong sebagai seorang kengau di mana juga aku merdeka untuk jalan-jalan, untuk apa kau menegurku orang itu tampak berubah parasnya. Hotiong Jong ada satu nama yang barusan saja terkenal karena mengalahkan sepasang orang ganas. Sikapnya orang itu tiba-tiba berubah lunak. Oh, kau yang bernama Hotiong Jong, perkenalkan, nama ku Tam Hek dan orang telah memberi julukan padaku si ular kumbang. Hotiong Jong tertawa melihat sikap orang itu hormat padanya. Ia memang sedang mencari sahabat, maka kebetulan sekali ia dapat berkenalan dengan orang sitam inilah sendiri tidak pernah dengar nama si ular kumbang, tapi sengaja ia mengumpak. Oh, nama saudara dengan julukan si ular kumbang telah lama aku kagumi, apa saudara juga ada penghuni dari benteng besar ini? Si ular kumbang girang mendengar namanya dikagumi. Sebaiknya saudara Hot turut masak ke dalam benteng, untuk menyaksikan keramaian, belajar kenal dengan banyak orang gagah yang sudah pada berkumpul, jawab si ular kumbang yang tidak menjawab langsung pertanyaannya si anak muda. Ya, memang ada maksudku demikian. Cuma dikhawatirkan yang menjaga pintu tidak memperkenankan aku masuk jawab Hotiong Jong. Ah, mustahil. Mari aku antar saudara masuk. Si ular kumbang lantas jalan-jalan menghampiri penjaga pintu benteng diikuti oleh Hotiong Jong. Si ular kumbang bicara beberapa patah perkataan dengan penjaga pintu, ia ini lalu memanggil pelayan dan menyilahkan Hotiong Jong masuk. Pelayan antar Hotiong Jong ke sebuah rumah berloteng yang bertulisan tempat berkumpul tetamu. Di kanan kirinya rumah berloteng itu ada dibangun rumah-rumah yang bagus-bagus. Mengikuti si pelayan Hotiong Jong masuk ke dalam sebuah kamar yang diperlengkapi komplit dan menarik hati. Di sinilah ada tempat tidur Ho Siang Kong kata si pelayan ketika hendak meninggalkan Hotiong Jong. Harap Ho Siang Kong perhatikan tanda jam makan tetamu, yalah bunyi kentongan tiga kali. Tidak akan dipanggil sendiri-sendiri. Terima kasih kata Hotiong Jong sambil langgukan kepalanya bersenyum Hotiong Jong setelah berada sendirian dalam kamar, pikirannya terkenang pada masa lima tahun yang telah berselang, makan di rumahnya si orang tua hengkongnya Hong Jie. Ia juga mendapat kamar seperti itu, yalah kamar yang untuk bersemedi. Tingkah lakunya dan romannya yang mungil menarik dari si darah cilik Hong Jie, yang sekarang entah bagaimana kecantikannya sebab sudah dewasa, saat itu telah terbayang di hadapan matanya Hotiong Jong. Ia diam-diam menghela nafas. Dalam kamar itu ia tidak tiduran, tiduran terus bersemedi sampai kemudian terdengar ada tiga kali suara kentongan. Perutnya sudah lama minta diisi, maka tidak heran kalau ia sudah tergesa-gesa meninggalkan kamarnya untuk pergi ke ruangan makan beberapa orang yang melihat dandanannya diam-diam pada bersenyum. Lah merasa asing setelah berada dalam ruangan makan, karena tidak ada seorang pun yang ia kenali. Untung ada orang yang memanggil padanya untuk diajak sama-sama duduk makan, ia tanpa sungkan-sungkan lagi sudah menghampiri dan ambil tempat duduknya. Satu meja untuk empat orang makan. Tiga kawannya semeja Hotiong Jong memperkenalkan namanya Kyo Yang, Ho Yang dan Sukho Yang, tiga orang yang Hotiong Jong ingat pernah dengar namanya ada dari kalangan penjahat yang ulung. Dalam tempo sebentar saja mereka sudah bikin Hotiong Jong tidak merasa asing lagi akan dirinya dan saban-saban menyalahkan ia mengambil makanannya tanpa malu-malu. Diam-diam Hotiong Jong menanya pada dirinya sendiri. Apakah mereka kenal dengan sepasang orang ganas? Tapi kemudian ia tidak pikirkan lagi tiga orang itu dari kalangan jahat atau baik, sebab buktinya menyenangkan padanya dalam makan minum itu. Mereka bersendagurau dengan jenaka sekali seperti juga terhadap kawan lama. Hotiong Jong merasa puas dapat kawan semeja dengan mereka ini. Setelah selesai makan, Hotiong Jong balik lagi ke kamarnya untuk tiduran menghilangkan mabuknya karena banyak menenggak arak. Tapi saat itu sedang panasnya, mana ia betah tinggal di dalam kamar ia tidak bisa tidur, lalu pergi keluar untuk mencari hawa adem. Baru saja ia berjalan di pintu luar, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Hatinya Hotiong Jong berdebaran ketika matanya berbentrokan dengan metesi nona yang jeli halus, mulutnya yang mungil menyungging senyuman memikat hati. Pikirnya, ia tentu ada nona dari sengkepo. Tidak baik ia berpandangan dengan seorang gadis yang belum dikenalnya, maka ia lalu tundukkan kepalanya sejenak ketika ia mengangkat kepalanya lagi si cantik sudah menghilang entah kemana. Ia terus berjalan keluar, di mana ia berjumpa dengan nona ching-ie yang cantik didampingi oleh Suheng Yahem Toaki yang terkenal dengan julukannya Cek Bin Tian Ong, Raja Langit Muka Merah, yang sedang mengobrol dengan Song Buki dan dua saudara Oeteti. Sebenarnya Hotiong Jong mau pura-pura tidak melihat mereka, tapi Song Buki tiba-tiba menegur oh, sahabat Ho juga ada di sini. Betul seperti kata peribahasa, sebegitu lama manusia bernapas satu waktu dapat berjumpah lagi. Bagaimana dengan sahabat Ho setelah kita berpisahan? Berkata demikian manis untuk yang tidak tahu duduknya urusan, tapi pahit untuk Hotiong Jong yang menjadi pecundang dari tiga murid siluman KH Uto. Hotiong Jong tidak bisa menjawab, tetebakan muka untuk tertawa. Ya saudara Song. Tiba-tiba Him Toaki berkata pada Song Buki, dia siapa gurnya? Apakah suka jadi perantara untuk aku belajar kenal dengan titik? Oh, dia ada seorang yang tidak laku di semua kantor Piawakio. Banyak kali ia melamar pekerjaan jadi Piawusu selalu ditolak sebelum Song Buki bicara habis. Hotiong Jong menyelak. Aku yang rendah bernama Hotiong Jong seorang tidak berguna sudah lama aku mengagumi nama Hem Tai Hiap dan Sumoy Nona. Sudah, sudah, jangan mengumpak-ngumpak orang memotong Hem Toakiye. Menurut saudara Song di dekat sebuah gunung Hwi Cui yang banyak binatangnya itu bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke sana untuk berburu? Belum Hotiong Jong menjawab, Chong Im menyeletuk. Hei, bukankah kau bernama Hotiong Jong yang menga? Hust memotong suhengnya, sambil mengedipkan matanya pada Seng Sumoy hingga Nona Chong tak jadi meneruskan kata-katanya. Hotiong Jong hanya bersenyum mari, mari kita pergi, bagaimana, apa saudara Ho suka turut? Hem Toaki berkata lagi pada Hotiong Jong aku mau turut, cuma-cuma aku tidak punya aku. Belum lampias kata-katanya ia dibikin heran dengan munculnya seorang pelayan menuntun seekor kuda bagus, komplit dengan golok baja kegemarannya. Ho Xiang Kong kata si pelayan, Karen tentu kau ingin pesiar dengan naik kuda, maka majikanku sengaja telah mengirim kuda ini untukmu. Hotiong Jong kemekmek belum ia membuka mulutnya atau pelayan tadi sudah menghilang dari pandangannya. Bagus, bagus kata Hem Toaki sambil ketawa terbahak-bahak. Barusan saudara Ho mau bilang tidak punya kuda eh, mendadak muncul kuda sebagus ini. Demikian mereka telah pergi berburu dengan masing-masing naik kuda. Sepanjang jalan Hotiong Jong masih memikirkan halnya kuda yang diberikan untuk ia pakai. Kudanya mungkin tidak mengherankan, sebab mungkin tuan ramah ada menaruh perhatian akan kepercayaannya seng tetamu, akan tetapi itu golok juga bukannya golok sembarangan. Betul-betul ia tidak habis mengerti. Beran jauh naik kuda turun dan naik gunung sampai 10 li jauhnya. Sepanjang jalan Hotiong Jong selalu digocek dan mau dibikin celaka oleh musuhnya, akan tetapi selalu ia dapat menghindarkan dirinya. Siluman Hutok dengan Oei Sanpei memang ada menaruh ganjalan, maka tiga muridnya juga anggap dua orang Suheng dan Sumoy yang berada di antara mereka itu ada musuh-musuhnya. Kiranya ganjalan bukan saja dibuktikan dengan kekuatan tenaga orang atau senjata, akan tetapi jaga dengan care berkuda orang mau mengunjukkan keunggulannya. Jadi mereka telah berlompat-lompat naik dan turun gunung, untuk membuktikan siapa di antar mereka yang mahir mengendalikan binatang kaki empat itu. Nona Cong Ie mengenakan baju hijau dan kudanya berbulu kuning bagus. Ia mahir sekali menunggang kuda, ketambahan kudanya bagus maka ia kelihatannya yang paling hebat berlomba, di belakangnya ada Hotiong Jong yang terus mengintil. Bukannya tidak tahu di sepanjang jalan tiga musuhnya selalu main metu untuk menyelakakan dirinya, akan tetapi ia tidak berdaya akan menimpannya dengan kekuatan maka sebisa-bisa ia mencari akal untuk menghindari dirinya dari bahaya. Cong Ie yang melihat Hotiong Jong terus mengintil di belakang tidak dapat merendenginya ia berkuda, maka ia berhentikan kudanya menunggu. Setelah Hotiong Jong sampai meneruskan berkudanya berendeng. Engkoh, tiba-tiba Cong Ie berkata, aku lihat kudamu baik dan larinya tentu hebat, tapi kenapa kau ketinggalan saja? Hotiong Jong tidak menjawab, ia hanya bersenyum. Cong Ie ada putrinya Tlong Kogoan, ketua Oe Isanpei. Sedang Him Tonki apa murid kesayangannya Cong Kogoan, belakang hari yang menggantikan Cong Kogoan tentu Him Toaki sebagai Chiang Bun Jin, ketua partai. Sebagai putri tunggal, Cong Ie sangat dimanja oleh orang tuanya tidak heran kalau ia kolokan dan adatnya sangat congkak. Melihat Hotiong Jong diam saja atas penanyaannya tadi, maka dengan sengaja ia sabet kudanya dan dikaburkan. Ia tidak kira Hotiong Jong masih bisa mengintil terus di belakangnya dalam jarak yang tertentu. Ketika hendak menaiki gunung Cong Ie berteriak. Engkoh, hayo kita berlomba naik gunung, siapa yang sampai terlebih dahulu ke sana? Hotiong Jong tidak menjawab, hanya bedal kudanya menyusul si nona yang sudah larikan kudanya terlebih dahulu. Banyak selat-selat gunung yang berbahaya telah dilalui oleh mereka, hampir-hampir di antaranya masuk jurang Cong Ie ternyata tenaga. Dalamnya cukup mahir ia gunakan itu untuk imbangan sehingga kudanya tidak sampai jatuh ke dalam jurang. Ketika sampai di satu tempat, Cong Ie menanya pada Hotiong Jong. Engkoh, apakah kau berani untuk naik terus? Hotiong Jong sebenarnya sudah tidak mau meneruskan naik gunung, karena semakin lama jalanan sudah jadi semakin sempit saja, tapi karena ia merasa malu kalau mesti menyebutkan tidak berani, maka ia berkata, Nona Tiong, baik aku iringi kehendakmu jikalau kau masih ada minat untuk naik terus. Cong Ie bersenyum manis, matanya mengerling galak, hingga Hotiong Jong tidak berani menatapnya wajah yang cantik itu lama-lama. Sinona lalu keperak kudanya lagi untuk naik terus. Betul-betul putri ketua OEye Sanpe ini tidak mengenal takut ia jalankan kudanya sampai di tempat yang tidak dapat dilalui oleh dua ekor kuda berendeng yang diteruskan ke selat di mana Seng Kuda tak dapat memutarkan badannya lagi. Sampai di tempai itu barulah si Nona geleng-geleng kepala. Dengan Hotiong Jong ia mencari akal bagaimana baiknya untuk membalikan tunggangannya masing-masing supaya bisa kembali. Nona Cong, kalau tadi kau tidak nekat, sekarang kita tak akan menemui kesukaran ini. Terdengar si pemuda seperti yang menyesali kawannya. Eng Kho Ho, kalau tadi kau menampik ajakanku tentu kita tidak akan menemui kesukaran ini. Si Nona membalas menyesali, Hotiong Jong tidak berdaya dikik balik oleh Cong Lie. Melihat anak muda itu membisu si Nona berkata lagi. Eng Kho Ho, kau tidak seharusnya menyesali aku sebab kalau kau tidak mau tentu juga aku tidak akan datang di sini sendirian. Sekarang ibarat beras menjadi bubur mau apa lagi? Selainnya kita mencari daya bagaimana kita akali supaya kuda kita bisa berbalik badannya, bukan? Hotiong Jong tertawa murung mendengar alasannya si Nona. Mereka bercakap-cakap sambil duduk di atasnya batu besar. Hotiong Jong lantas gerakan badannya turun ke bawah mencari tali, tapi barang yang dicarinya tidak diketemukan. Terpaksa ia naik lagi dengan perasaan agak bingung menghadapi kesulitan di atas selat gunung yang sunyi itu. Kau turun ke bawah mau apa? Tanya si Nona ketika melihat Hotiong Jong sudah naik kembali. Aku mencari tali. Tali untuk apa? Mengikat leher kuda untuk ditarik ke atas supaya badannya bisa berbalik. Cong Lie bersenyum. Kemudian ia mengeluarkan selendang panjang yang menyiarkan bau harum menusuk hidung inilah. Kau boleh pakai kata si Nona sambil menyerahkan selendangnya. Hotiong Jong menyambuti sambil tertawa nyengir. Bau harum selendang itu membuat semangatnya Hotiong Jong terbangun. Ia kerjakan akalnya dengan bantuannya Cong Lie. Benar saja ia berhasil memutar badannya kuda mereka menghadap balik ke ketempat asalnya makan tempo juga pekerjaan itu. Tapi berhasil setelah dikerjakan dengan tidak mengenal sulit karena sebelum mereka melakukan pekerjaannya itu sambil pasang ngomong dalam soal-soal yang menarik dan mengembirakan hati. Oh, bagaimana, apakah kau masih menyesalkan aku tanya Cong Lie bergurau? Hotiong Jong bersenyum girang tidak menjawab. Sebagai gantinya ia menjeleng-gelengkan kepalanya. Hektometer, orang bisu menggerendeng si Nona sambil naik pula kudanya. Selendang Cong Lie tadi tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tapi disesapkan dalam kantongnya Hotiong Jong. Kali ini dalam perjalanan pulang, mereka tidak melarikan kudanya berlomba, tapi jalankan kudanya berendeng sambil pasang ngomong. Sambil menikmati pemandangan alam yang indah mereka kelihatan gembira sekali. Setelah sejenak mereka berhenti bercakap-cakap Cong Lie berkata, Eng Ko Ho, bagaimana pendapatmu hal dirinya itu dua saudara Oeteti? Entahlah. Aku benci sekali padanya, mereka sangat jahat, kalau Su Heng tidak melarang supaya aku jangan bikin onar di tempat ini, sudah sejak siang-siang aku ganyang dua manusia sombong itu. Oh, galak betul kau Nona Cong. Bukannya galak memang tabiatku membenci orang yang sombong. Mereka kira kepandainya sudah tak ada taranya makanya sikap angkuh dan menyebaikan itu, Hotiong Jong tidak memberikan pendapatnya. Tampak ia hanya angguk-anggukan kepala, seolah-olah ia juga merasa setuju dengan pikiran seng kawan yang merasa sebal dengan sikap Oeteti bersaudara. Sementara Hotiong Jong dan Cong Ie dalam gembira menjalankan kudanya kembali ke tempat penginapannya, di lain pihak Oeteti bersaudara telah bersepakatan untuk membunuh mereka. Melihat Cek Bintian Onghem Toaki berada di atas puncak gunung ditemani oleh si tangan telengas Song Buki, maka dua saudara Oeteti telah mengambil keputusan untuk menyingkirkan jiwanya Cong Ie dan Hotiong Jong berdua. Mayatnya akan dilemparkan ke dalam jurang, supaya Hem Toaki nanti menyangka kalau dua orang itu telah binasa dalam suatu kecelakaan. Demikianlah, mereka telah mencegat jalan pulangnya dua korbannya. Tempat di mana dua orang itu sedang lewat ada jalanan sempit dan pada kedua belah tepinya berjurang dalam sekali. Oeteti bersaudara mengintai mereka di balik pohon dengan pikiran mengiri dan cemburu melihat kemesraan mereka bercakap-cakap. Ketika dua calon korban itu datang mendekati mereka Oeteti kun berkata perlahan pada engkonya, Jiko, mari kita dorong saja mereka masuk ke dalam jurang, bagaimana pikiran Jiko ini adalah kesempatan baik untuk kita melampiaskan demdam. Itu juga baik jawab Oeteti Kang sambil langgukan kepalanya. Berdua lantas melihat ke sekitarnya, untuk dapat kepastian apakah benar sudah tidak ada orang yang lihat pekerjaan mereka sebentar? Tapi apakah kagetnya mereka? Ketika menampakkan dirinya di puncak gunung ada Hem Toaki dan Song Buki yang tengah memandang ke bawah di mana Ho Tiong Jong dan Cong Bia sedang jalankan kudanya. Hem Toaki ada jago kawakan dari Oei Sanpei, ia dibuat jerih juga oleh Oeteti bersaudara maupun suhengnya si tangan telengas Song Buki, tidak heran kalau Oeteti kun saat itu menjadi cemas sendirinya. Selaka, ada dia di atas yang melihat. Sukar untuk kita bekerja menurut rencana kita. Dasar mereka masih bernasib baik demikian kata Oeteti kun sambil menghela nafas menyasal Oeteti Kang hanya anggukan kepalanya. Ia juga tidak berkata. Song Buki ketika dengan Hem Toaki berada di kaki gunung, masing-masing telah turun dari kudanya. Setelah melihat-lihat pemandangan di situ, tiba-tiba Song Buki berkata, Saudara Hem, bagaimana kalau kita naik ke puncak gunung tanpa naik kuda? Hem Toaki mengerti maksudnya Song Buki ya hendak mencoba kepandainya, maka ia anggukan kepala dan menjawab. Baiklah, sembari kita lihat-lihat pemandangan. Song Buki girang mendengar kesanggupan itu, sebab memang sebenarnya ia ingin menjajal kepandainya jago dari Oei Sanpei itu. Ketika mereka sampai di tengah-tengah gunung, tampak Song Buki kalah nafas oleh Hem Toaki, sebab kalau si orang si Hem masih tenang-tenang saja adalah sebaliknya dengan si tangan telengas, nafasnya sudah sedikit memburu. Hal mana bukannya tidak dapat dilihat oleh Hem Toaki, tapi karena hendak menutup orang punya malu, maka jago dari Oei Sanpei itu telah jalan bersama-sama saja. Hem Toaki dari jarak 30 tombak telah melihat ke bawah Chong Ie dan Hot Longjong berkuda di jalanan yang berbahaya, maka ia minta Song Buki suka bersama-sama turun gunung untuk menyongsong Chong Ie dan Hot Tiongjong. Oe Teti bersaudara juga sudah muncul dari tempat persembunyiannya. Mereka berenam lalu berjalan pulang. Kalau yang lain-lainnya pulang dengan hati senang karena selamat, adalah Oe Teti bersaudara merasa kecewa dengan akal jahatnya telah gagal. Tapi diam-diam mereka masih punya pengharapan, lain kali dapat menganiaya Hot Tiongjong dan Chong Ie. Sebelum mereka sampai di Benteng Seng Kipo di tengah jalan berpapasan dengan Lila Set Ie ya. Semua tidak menaruh perhatian pada wanita galak itu, hanya Hot Tiongjong yang terkejut diam-diam ia mengawasi Ie dalam hati menanya, kedatangannya itu apa maksudnya? Ie setelah melemparkan senyuman kepada Hot Tiongjong, lantas menghampiri Chong Ie dan berkata padanya, Barusan aku mendapat kabar si raksasa Ingui sudah datang ke Benteng. Tapi kau jangan takut, dia datang dengan pendekar kawakan Kong Tong Sian Imaui Tok Tojin. Mereka berdua telah pergi, maka entah sekarang bagaimana keadaan mereka. Chong Ie berubah mukanya mendengar bicaranya Ie ya. Ya, Ingui pada lima tahun berselang pernah diusir oleh ayahku, dia tentu sampai sekarang ada menendam sakit hati. Hot Tiongjong merasa heran. Sambil tertawa, Ie ya berkata padanya. Ya, dua partai itu ada merupakan dua musuh besar dari dahulu, maka dendaman sakit hati tak habis-habisnya. Mereka beromong-omong sambil berjalan menuju ke tempat penginapan masing-masing. Hot Tiongjong ketika sampai, segera disambut oleh pelayan yang mengantarkan ke kamarnya di lain bagian, bukan di kamarnya yang semula. Menurut keterangan pelayan, katanya di tempat itu khusus untuk para pendekar ulung yang dapat langsung berhubungan dengan Seng Lopo Chu, kepala benteng. Kamar-kamar di situ dipecah dua baris yang sebelah kiri untuk pria mendapat pelayan-pelayan pria juga sedang sebelah kanannya untuk kaum wanita yang dilayani oleh pelayan wanita tanpa keadaan di situ rapi dan resik sekali hingga menyenangkan yang menempatinya. Hot Tiongjong terbelalak matanya ketika ia memasuki kamarnya. Perabotan di situ dihias rapih dan indah, di sekitarnya kamar penuh dengan pemandangan yang menarik hati. Diam-diam Hot Tiongjong menanya pada dirinya sendiri. Apakah orang tidak keliru menanggap tentang diriku? Aku bukannya pendekar ulung, akan tetapi mendapat tempat yang istimewa begini, betul-betul aku tidak habis mengerti. Selagi ingatannya melayang-layang, pelayan yang mengantarnya tiba-tiba berkata, Ho Siang Kong tentu belum tahu, dalam rumah ini mempunyai 400 kamar. Dalam bagian kamar-kamar di sini masih belum ada yang datang, maka Ho Siang Kong harus tinggal sendirian dahulu. Hari keramaian yang ditentukan masih ada tujuh hari lagi, untuk beberapa hari ini pasti Ho Siang Kong akan merasa kesepian tinggal sendirian. Siang Kong kalau ada keperluan apa-apa, panggil saja pelayan, ia pasti datang untuk melayani Siang Kong. Tentang makan, sesuka Siang Kong mau di mana, dibawa ke kamar juga boleh atau mau makan bersama-sama teman juga tidak halangan. Pelayan akan menyediakannya. Sebentar malam, Pecu akan memperkenankan semua tetamunya yang sudah datang. Terima kasih, jawab Ho Tiong Jong bersenyum, aku sekarang belum mempunyai teman, maka kalau tidak keberatan aku lebih suka kalau makanan untukku dibawa ke kamarku saja. Baiklah kata si pelayan sambil langgukan kepalanya lalu keluar dari situ. Setelah Seng pelayan berlalu, Ho Tiong Jong otaknya bekerja ia memikirkan diam di tempat itu harus berlaku sopan santun, pakaian juga harus pantas enak dilihat orang. Ia bisa berlaku sopan santun, tapi bagaimana dengan pakaiannya? Diam-diam ia merasa tidak enak sendirinya. Selagi pikirannya bekerja sambil jalan mundar-mandir di kamarnya, ia kaget ketika pintu kamar dibuka. Kiranya pelayan tanggung kira-kira umurnya 10 tahun masuk ke dalam. Dengan hormat ia berkata, Aku bernama Kang Jiye sengaja datang pada Siang Kong untuk menanyakan, apakah Siang Kong tidak ingatan untuk membersihkan badan seolah menempuh perjalanan demikian jauh? Ho Tiong Jong melengaklah tidak mengira datang-datang pelayan cilik ini mengajukan pertanyaannya yang tepat sekali. Apakah dia tahu bahwa aku telah melakukan perjalanan jauh? Kalau tidak siapakah yang memberitahukan padanya? Demikian Ho Tiong Jong menanya pada dirinya sendiri. Kemana ia ingin mandi, tapi bagaimana dengan tukarannya? Apa ia harus pakai pakaiannya lagi yang buruk itu? Setelah ia menjawab, Kang Jiye sudah membuka lagi mulutnya berkata, Ho Siang Kong, mari ikut aku, akanku antarkan kau ke tempat mandi, setelah mandi aku tanggung kau akan merasa segar ia bersenyum. Kembali Ho Tiong Jong dibikin heran. Baru saja ia ketemu dengan pelayan cilik ini, tapi ia sudah dapat bergurau seperti yang sudah lama kenal. Heran pikirnya. Tapi bagaimana juga memang ingin mandi maka ia lantas menjawab. Baiklah mari antarkan aku ke tempat mandi. Kang Jiye cepat jalan di muka, diikuti oleh Ho Tiong Jong. Tidak berapa lama mereka berjalan, sampailah pada sebuah kolam yang dikitari oleh pepohonan yang rindang daunnya. Sejuk sekali keadaan di situ, airnya juga bening sekali, ketika Ho Tiong Jong melongok ke dalam kolam. Kang Jiye yang menghentikan tindakannya sambil menunjuk ke kolam tadi ia berkata, Nah inilah tempat untuk Siang Kong membersihkan badan. Ho Tiong Jong memang senang sekali kalau bisa mandi dalam kolam yang jernih airnya itu, maka dengan tidak menjawab lagi ia sudah membukai pakaiannya dan dengan hanya celana pendek ia nyebur ke dalam kolam, berenang ke sana-sini dengan gembira sekali, entah berapa lama merendam dirinya ketika matanya mengawasi ke pinggiran, tidak tertampak Kang Jiye untuk menantikan ia-ia lalu berenang ke pinggiran, lalu naik dan hendak mengambil bajunya. Tapi alangkah ranya ia sebab pakaiannya yang sudah compang-camping tidak ada pula di tempatnya, sebagai gantinya ada setumpukan pakaian baru. Setelah tertegun sebentaran ia lain mendekati pakaian tadi. Di atasnya ada sepotong surat yang berbunyi singkat saja. Jangan sungkan, pakailah tukaran ini. Tidak ada tanda tangan siapa yang mengirimnya, tapi tulisan indah sekali. La ingin tahu menanyakan pada Kang Jiye, akan tetapi pelayan cilik itu sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Entah kemana ia sudah pergi? Dengan apa boleh buat Ho Tiong Jong pakai pakaian sumbangan orang itu? Ternyata pakaiannya itu pas benar dengan perawakannya, warnanya putih terang. Anak muda itu dalam pakaian ini tampak menonjol parasnya yang cakap tampan. Sambil berjalan Ho Tiong Jong memikirkan, siapa gerangannya yang telah menaruh perhatian padanya demikian besar? Bagaimana juga ia mengerjakan otaknya untuk menduga-duga, ia tidak dapat menebaknya. Ia jalan terus, melewati sebuah kolam bunga teratai. Di sini ia jalan mundar-mandir sambil menggendong tangan. Tiba-tiba pada suatu tempat tidak jauh dari kolam ia melihat ada tanah mumbul seperti terdorong dari sebelah dalam. Matanya terus mengawasi pada tanah yang mumbul itu kemudian terlihat satu kepala manusia yang lancip nongol disusul dengan badannya keluar dari tanah. Apakah ia setan yang muncul di siang hari ia menanya dirinya sendiri? Meskipun menduga adanya setan, Ho Tiong Jong tidak takut. Ia terus mengawasi apa yang orang itu akan lakukan lebih jauh. Orang itu berpakaian hitam, tangannya besar dengan kuku-kukunya yang meruncing berkilat, hidungnya mancung, matanya sipit dan bibir tebal. Matanya yang sipit dipelototkan ke arah Ho Tiong Jong sambil perlihatkan giginya yauk besar. Sungguh menyeramkan bagi orang penakut yang melihatnya. Ho Tiong Jong tetap berdiri tidak bergerak mengawasi orang itu. Setelah meloloskan pakaiannya yang serbah hitam tadi, tampak dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Kemudian ia merapihkan lagi tanah yang barusan terbongkar gara-garanya ia keluar dari tanah, hingga rapih kembali seperti asal mulutnya. Ho Tiong Jong terus mengikuti segala gerak geriknya, ia masih terus menduga bahwa orang itu tentu ada satu jejadian penunggu di situ. Orang itu setelah kembali mengawasi pada Ho Tiong Jong tiba-tiba telah tertawa terbahak-bahak. Hei, Lote, kau mengawasi saja kepadaku tentu kau merasa heran barusan aku keluar dari tanah bukan? Kau jangan takut, sebab aku bukannya setan atau siluman. Coba kau datang kemari untuk kita bersendagurau hahaha. Ho Tiong Jong mendengar suaranya orang itu, ia mendapat kepastian bahwa ia bukannya setan yang ia duga tadi. Hatinya mulai tegar, maka ia lantas menjawab. Betul, aku kira tadinya kau ada setan yang menggasir tanah. Kembali orang itu ketawa girang. Lote, kau kemarilah aku ada punya rahasia yang akan ku ceritakan padamu, amat penting, sukakah kau mendengarnya? Ho Tiong Jong bersenyum tidak menjawab. Kembali orang itu tertawa tergelak-gelak sambil menunjukkan giginya yang besar. Kalau begitu, biarlah aku yang datang padamu. Perkataannya belum lampias, orangnya sudah melesat menghampiri dan sebentar saja sudah berada di hadapannya Ho Tiong Jong. Lote, aku mau tuturkan suatu rahasia padamu, kata orang ini, apakah kau suka mendengarnya? Kali ini Ho Tiong Jong anggukan kepalanya. Diam-diam Ho Tiong Jong merasa suka dengan gerak-gerik dan segala ucapannya orang aneh itu, yang lucu jenaka. To aku, kau hendak cerita rahasia urusan apa tanyanya sambil tertawa. Sekarang kau hendak membuka rahasia itu di belakangmu ada banyak orang yang mengawasi kau, kau percaya tidak jawab siorang aneh. Ho Tiong Jong cepat berpaling ke belakangnya, benar saja ada beberapa orang yang mengawasi kepadanya sambil pada bersandaran di tiang jalanan. Ho Tiong Jong menghadapi lagi si orang aneh katanya. Mereka kira barangkali kita sedang main sandiwara. Orang itu ketawa lagi. Tidak diduga orang itu ketawanya murah sekali saban-saban ketawa, membikin Ho Tiong Jong mau atau tidak terpaksa ikut-ikutan. Nah, di sini kau lihat kata orang aneh itu sambil menunjuk pada dua pemuda yang edang kasak kusuk bicara, mereka ada pemuda sombong dari Godbiyepei, saban hari jalan ambil menyoren pedang dengan muka angkul. Aku sebel melihatnya, mereka namakan dirinya ebagai imbiang siang kiam, tunggu aku kasih mereka rasa. Ia berkata sambil memunggut sebuah batu sebesar kepalan. Sambil mengangkat tangannya ia kemak kemik mendoa. Atas nama langit dan bumi, semoga batu ini mengenakan tepat kepada dua orang sombong itu. Ho Tiong Jong melihatnya jadi terkejut. Sambil lompat ia menjegah. Toh aku, kau mau berbuat apa? Aku mau kasih dua orang ini rasai batu ini. Jawabnya sambil nyengirah, tidak baik berbuat begitu. Tidak baik mencari story. Nah, sekarang kau harus perkenalkan namamu kalau kau mau mengikat persahabatan aku. Orang itu ketawa bergelak-gelak. Sambil tepok-tepok kepalanya sendiri berkata, Aku ini memang peluapaan. Maksudku menghampiri padamu adalah hendak berkenalan, Tapi barusan timbul marahku pada dua orang jumawa itu maka aku jadi lupa. Haraplah Ote suka maafkan ia sambil menjura memberi hormat. Ho Tiong Jong menyambuti hormatnya orang sambil bersenyum geli. Batu yang hendak ditimpuki tadi, Telah dimasuki ke dalam kantong bajunya yang besar pada saat ia hendak memberi hormat pada Ho Tiong Jong. La Ote, sebenarnya kau si apa dan namamu yang terhormat? Tanyanya jenaka. Aku si ho namaku Tiong Jong. Dan to aku? Ho Tiong Jong balik menanya. La Ote bicara terus terang, Aku sebenarnya barusan di dalam tanah telah melihat kau merasa suka dan ingin bersahabat dengan kau. Makanya aku sudah nerobos keluar untuk berjumpah muka. Hei, bagaimana di dalam tanah dapat melihat aku menyelak Ho Tiong Jong? Heran orang itu tertawa tergelak-gelak. La Ote, memang juga kau akan merasa heran kalau aku belum bercerita tentang diriku. Aku senang padamu, ingin bersahabat, maka aku akan menceritakan padamu. To aku kau masih belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan apa? Namamu yang terhormat? Jawab Ho Tiong Jong sambil bersenyum. Oh namaku mudah saja aku bernama KHO Kiet, suhuku yang menamai aku begitu. Kiet, artinya buang, jadi aku ini anak buang-buangan. Hahaha. Dan KHO, apa artinya tanya Ho Tiong Jong berlagapilon? Ah, masa La Ote tidak tahu? KHO, artinya tinggi, artinya inilah yang menjadikan aku tidak habisnya menyesal, karena aku bukannya orang tinggi. Aku pikir hendak merubah namaku, supaya lebih enak kedengarannya. Semakin lama Ho Tiong Jong semakin ketarik oleh KHO Kiet yang jenaka dan menggelikan hati segala gerak-gerik dan perkataannya. KHO to aku, aku pikir buat apa kau ganti namamu, sebab itu sudah baik. KHO Kiet ketawa nyengir. KHO to aku, sekarang baik kau ceritakan padaku bagaimana kau dapat belajar ilmu masuk ke dalam tanah. Kepandayanmu itu betul-betul membuat aku tidak mengerti, demikian kata Ho Tiong Jong pula sambil tertawa. KHO Kiet kelihatannya bangga ilmunya itu dikagumi si anak muda labraksi lucu sekali sebelumnya ia menuturkan kisahnya. Ya, ia kata, sebenarnya ilmuku ini sangat dirahasiakan, tidak boleh sembarangan diberitahukan kepada orang lain. Tapi tidak apa aku ceritakan sedikit saja kira bagaimana aku bisa mendapatkan ilmu itu. Ho Tiong Jong angguk-anggukan kepalanya. Bagus, bagus ceritakanlah apa yang boleh diceritakan, katanya tertawa. Ilmu itu dinamai Tuntesut, ilmu masuk tanah, yang aku yakinkan dengan susah payah baru berhasil. Aku harus melatih kepalaku supaya jadi keras, dibantu oleh alat yang merupakan topi lancip dari baja murni. Bermula aku meyakinkan beberapa kali merasa pening kepalaku, tetapi pelahan-lahan dengan pengunjukan guruku yang telah tendapat juga mempelajarinya ilmu itu. Setelah aku dapat masuk ke tanah, sering-sering aku tidur dalam tanah, hingga guruku bukannya jarang telah kehilangan diriku. Hahaha ia tertawa tergelak-gelak. Tingkah lakunya Khao Kye yang lucu dan agaknya berhati polos, membuat Ho Tiong Jong semakin lama semakin menaruh perhatian dan suka kepadanya. Ia sebenarnya tidak percaya ada orang bisa masuk ke dalam tanah, akan tetapi mau atau tidak ia harus percaya sebab ia sudah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri. Mereka bercakap-cakap sambil duduk di depannya jendela kamar. Kelihatannya dua orang itu akur sekali, seperti juga kenalan lama tiap pembicaraan ditutup dengan suara ketawa, malah terkadang Ho Tiong Jong ketawanya keterlepasan hingga merasa jengah sendirinya karena di situ ia seberapa bisa harus membawa dirinya berlaku sopan santun. Lao T. Khao Kye berkata lagi, setelah berhenti ketawa tempat di sini sangat adem, aku akan pindah di sini saja menemani Lao T. Bagaimana? Dengan senang hati jawab Ho Tiong Jong ketawa. Khao Kye lalu minta pelayan ambilkan barang-barangnya untuk ia pindah ke situ. Kemudian ia berkata lagi pada Ho Tiong Jong. Lao T. Ketika aku berpisahan dengan suhuku beliau telah berkata padaku, bahwa aku ini sangat nakal. Kalau masih di bawah perlindungannya ada selamat, tapi kalau tidak dalam perlindungannya lagi aku bisa menemui bahaya karena perbuatanku yang nakal dan ugal-ugalan. Ah kalau memang kita tidak mencari onar lebih dahulu, jangan khawatir kita dapat bahaya. Sebab orang boleh tidak begitu gila akan memusuhi kita tanpa alasan, bukan menyelak Ho Tiong Jong. Suhuku bilang lebih jauh, ia meneruskan sambil ketawa nyengir, kalau aku diserang dari depan aku dapat melawannya, tapi kalau musuh menyerang membokong cilaka 13 aku tidak berdaya. Maka beliau pesan wanti-wanti es upaya aku jangan nakal dalam perantauan. Siapa nama suhu to aku tanya Ho Tiong Jong. Suhuku kong tong su aliasin ye ulo kong orang di sengkepo tidak tahu aku ini ada muridnya karena suhu memesan aku jangan menyebut nama-namanya. Aku sembarangan saja mengatakan muridnya Itimloni, hahaha. Eh, to aku, siapa itu Itimloni? Itimloni dari kuil cawim yang dibutong san, musuhnya Suhuku, hahaha ia tertawa gelis sekali kelihatannya. Ho Tiong Jong sebaliknya menjadi heran, bagaimana KHO Kie dapat menyebutkan muridnya Itimloni. Tapi, to aku, ia berkata nyaring, melihat KHO Kie terus-terusan ketawa. Orang tentu heran, kenapa Itimloni memungut K sebagai muridnya? Mau juga ia pungut murid perempuan sebagai Niko di kuilnya. Lao T, kau memang benar, jawabnya. Sambil menyusut matanya yang mengeluarkan air saking enaknya tadi ia ketawa. Ada orang kuasa di sini yang menanyakan begitu kepada aku. Aku sudah kibuli padanya, bahwa Loni itu telah mengingkari janjinya dan telah menerima aku sebagai muridnya. Orang itu tidak percaya dan suruh aku mengunjukkan beberapa jurus ilmu silatnya Loni itu di hadapannya. Habis, bagaimana menyelak Ho Tiong Jong tidak sabaran. Aku telah unjukkan ilmu itu untuk membuat yang menanya puas hatinya. Aku tahu Loni itu senjatanya kebutan yang dinamai Kim Soa Giyok pengintipu ilmu silatnya Lian Ho Achat yang sangat terkenal. Aku sudah coba unjukkan itu, sekali aku bergerak orang yang tidak percaya tadi telah dibikin terpelanting, maka ia baru percaya aku ada muridnya sini kau tua, hahaha. Ho Tiong Jong juga ikut ketawa, diam-diam berpikir. Betul-betul kau nakal, tidak heran kalau gurumu memesan wanti-wanti supaya jangan nakal di luaran. Apakah orang yang begini lucu jenaka akan menghadapi bahaya? Ah sungguh sayang sekali. Siapa orang yang kau sengkelit itu to aku? Tanya Ho Tiong Jong setelah aku berjalan dalam benteng sengkipo ini baru saja, kalau dia itu ada si ular kumbang yang menjadi pengurus nomor dua dalam benteng ini. Aku tidak takut sama segala ular, maka juga aku masih hidup sampai sekarang, hahaha. Kali ini ia ketawa keterlepasan, hingga ia dengan kursinya telah terjungkel ke belakang dan mementur kaca jendela, hingga mengeluarkan suara perang yang nyaring sekali. Kaca jendela telah menjadi pecah karenanya. Ketika ditarik mundur, ternyata KHO ketelah menindih seorang pelayan yang saat napasnya empas-empis karena keberatan kena tertindih barang berat. Pelayan itu justru bukannya lain daripada Keng Jie. Setelah kaca jendela yang pecah ditutup dengan kertas, Ho Tiong Jong dan KHO Kie meneruskan kongkonya, bercakap-cakapan, kali ini mereka masing-masing mengisahkan riwayat dirinya. Diam-diam Ho Tiong Jong menyesalkan dirinya yang tidak bersekolah dan berkepandaian. Dibandingkan dengan KHO Kie jauh benar pengetahuan surat dan ilmu silatnya. Ia malu bergaul dengan KHO Kie yang jauh lebih pintar, akan tetapi KHO Kie sebaliknya merasa suka dan senang bergaul dengan anak muda itu yang dianggapnya ada orang baik-baik dan tidak sombong. KHO Kie yang ramah tamah dan polos terus mengajak Ho Tiong Jong bergurau, hingga perasaan malunya si anak muda menjadi lumer sendirinya. Selanjutnya mereka pasang ngomong dengan amat kegembira sekali. Selagi mereka sibuk dengan ceritanya masing-masing, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki mendatangi. Ketika itu KHO Kie sudah siap hendak masuk ke dalam tanah, tapi dilihatnya yang datang terayata adalah si ular kumbang. Sebentar saja mereka sudah hadapan, Ho Tiong Jong sambil menjurah telah memohon maaf untuk kaca yang tadi pecah itu karena tidak disengaja. Oh itu perkara kecil, jangan dibuat pikiran jawab si ular kumbang sambil tertawa. Ho Tiong Jong merasa lega hatinya. Kedatanganku adalah hendak memberitahukan kalian, kata pula si ular kumbang, tentang perjamuan menyambut tetamu, besok semua tetamu akan diperkenalkan satu persatu dalam perjamuan itu, yalah supaya tetamu satu dengan lain mengenali terlebih dahulu. Ho Tiong Jong anggukan kepalanya, sedang KHO Kie hanya ketawa saja. Pengah mereka bertiga bercakap-cakap terdengar suaranya kaki wanita mendatangi. Ketika mereka menegasi kiranya yang datang ada si Nona In, pelayannya Nona Seng Putri Kepala Benteng dari Seng Kipo. Si ular kumbang telah menjura dengan hormat kepada Nona Pelayan itu, sebelumnya ia membuka suara terdengar Nona LN berkata secara bergurau, setelah sejenak mengawasi kepada jendela yang pecah kacanya. Ho Tiong Jong dan KHO Kie. Hei, apa kalian sudah berkelahi sampai kaca jendela pecah? Wajahnya berseri-seri ia meneruskan berkata pada Ho Tiong Jong. Bagaimana? Apa Ho Siang Kong senang tinggal dalam kamar ini? Senang-senang, jawab Ho Tiong Jong seraya anggukan kepala. Nona In ketawa manis hingga KHO Kie yang melihatnya menjadi kesengsem sambil tertawa nyengiria menimbrung. Nona In, aku pun pindah kemari, kalau engkau ada tempo sukalah sekali waktu datang menyambang kepada kita di sini. Nona In tidak menjawab, hanya matanya mengerling galak. Sambil menekap mulutnya karena merasa geli melihat gerak-geriknya KHO Kie yang lucu, Nona pelayan itu telah meninggalkan mereka. Setelah Nona In berlalu, si ular kumbang menegur pada Keng Jie. Hei, Keng Jie perlu apa kau memanggil padanya kemari? Aku bukannya sengaja memanggil. Selagi aku keluar berpapasan dengannya, dia menanyakan tentang keadaannya Ho Siang Kong, aku lantas ceritakan kejadian barusan sebab aku kira mereka telah berkelahi. Katanya dia kebetulan mau melihat Ho Siang Kong, maka dia bersama-sama aku ke sini. Eh perjamuan besok bukannya malam, tapi jam 3 sore demikian Keng Jie nyerocos bicara. Ho Tiang Jong tidak perhatikan pelayan itu nyerocos lebih jauh hanya diam-diam memikirkan, apa perlunya Nona In menengoki ya? Hatinya merasa tidak enak berbareng saat itu pelayan yang disuruh KHO Kie datang membawa barang-barangnya KHO Kie yang sudah dapat ke situ. Sedang tukang kayu juga sudah muncul lu untuk membetulkan kaca yang pecah tadi. Ho La O T buat apa kita tinggal diam saja di sini. Mari kita keluar jalan-jalan makan angin hahaha. KHO Kie kembali dengan suaranya yang jenaka lucu. Baiklah sahut ho Tiang Jong. Ia berkata sambil mengikuti, pikirannya terus melayang pada Nona In yang sengaja datang untuk melihat ia, entah apa sebabnya. Maka setengah jalan, ia sudah berkata pada KHO Kie. KHO to aku, aku mau kembali ke kamarku dulu, ada yang hendak ku tanyakan pada KHO Kie, harap kau jalan-jalan sendiri saja. Sebentar kalau urusan sudah beres, aku akan mencari kau lagi. Ho Tiang Jong berbareng hendak memelukan kakinya akan tetapi KHO Kie telah menyegah, katanya. Ho Syao Chu kau jangan tinggalkan aku sendirian. Biar saja sebentar lagi juga kita ketemu Keng Jie, apa yang perlu kau tanya boleh ditanyakan kepadanya bukankah sama juga? Ia berkata sambil menarik-narik lengannya Ho Tiang Jong, hingga anak muda itu kelihatannya apa boleh buat mengikuti si orang aneh tukang nerobos tanah itu. Berdua terus berjalan-jalan sambil ngobrol tiba-tiba mereka berjumpah dengan Nona Chong di E. Setelah saling memberi selamat, Ho Tiang Jong telah memperkenalkan KHO Kie kepada si Nona. Eng koho kata Nona Chong pada Ho Tiang Jong malam ini mungkin aku meninggalkan tempat ini, aku menyesal sekali tidak dapat menghadiri berkumpulnya orang-orang gagah dalam benteng ini. Ho Tiang Jong terkejut. Ia lantas ingat, bahwa Nona Chong mau meninggalkan tempat ini tentu lantaran gara-garanya si Raksasa Ingui, maka ia lalu menanya. Apa si Raksasa Ingui belum pergi dari sini? Chong Ia geleng kepala. HMM sekarang belum tahu, sebentar malam baru mendapat kepastian dia pergi atau tidak. KHO Kie yang mendengar pembicaraan Ho Tiang Jong dan Chong Ia lantas mengerti bahwa Nona itu akan meninggalkan benteng sebab takut oleh Ingui, maka hatinya mendadak sudah menjadi panas dan berkata, Nona, kau tak usah meninggalkan tempat ini. Biar aku usir si Raksasa itu, aku mendengar julukannya demikian sudah merasa sebal. KHO to aku menyelak Ho Tiang Jong kau tidak boleh berbuat begitu. Kalau kau bikin onar di tempat ini aku tidak mau bersahabat dengan kau lagi. KHO Kie tertawa nyengir. Chong Ia kelihatan unjuk paras muka merengut, ia agaknya merasa kesal dengan soal yang dihadapinya. Ia mendengar kata-katanya si orang aneh, matanya yang bagus tiba-tiba melirik kemudian memandang pada Ho Tiang Jong yang menegur KHO Kie. Ia masih berdiri sejenak di depan mereka, kemudian telah meninggalkan mereka dengan tidak berkata apa-apa lagi. Ho Tiang Jong melongo melihat Chong Ia begitu ketus. Hahaha tiba-tiba terdengar KHO Kie buka suara holaote barusan kau keliru melarang aku tidak boleh membuat onar, sebab dianggapnya oleh si cantik tadi kau tidak memihak kepadanya ikut membenci kepada orang yang dibencinya. Sebaliknya kau lebih memandang berat diriku, mana dia tidak jadi marah. Ho Tiang Jong masih bingung dengan kata-katanya KHO Kie. KHO to aku, sebenarnya kenapa sih dia seperti yang ngambek, berlalu dari sini. Haha, kau masih belum mengerti juga orang omong. Dia jengkel, karena kau menghalang-halangi untuk memberi hajaran kepada musuhnya, kau mengerti. Baru sekarang Ho Tiang Jong mengerti. Ia kelihatan geleng-gelengkan kepalanya, tapi ia tidak mau disesalkan. Biarlah kita jangan pusinkan yang begituan, aku memang lebih menghargai persahabatan daripada wanita dan titik. Perkataannya belum habis, Chong Iep tampak sudah muncul kembali di depan mereka. Ia agaknya mendongkol pada Ho Tiang Jong, pada siapa ia berkata. Mana itu selendangku, lekas kau kembalikan katanya dengan suara dingin. Ho Tiang Jong terkejut, mukanya seketika itu juga merjadi merah karena merasa malu sudah menyimpan selendangnya si Nona dan kini telah ditagih. Ia merogo-rogo sakunya, sudah tentu saja tidak kedapatan karena selendang itu ada dalam saku bajunya yang kotor, yang diambil oleh Keng Jie. Entahlah apakah Keng Jie mencuci bajunya sekalian dengan selendang itu turut dicuci. Oh Nona Chong, maafkan aku kelupaan membawanya. Sambil sipitkan matanya dengan kelakuan lucu sekali KHO Kie telah menyelak. Oh, selendang itu kepunyaannya Nona Chong celaka 13. Sebenarnya aku tak seharusnya bersendagurau dengan Hola Ote, selendang itu aku telah curi dari Hola Ote dan ada di sini. Ia terus merabah-rabah kantongnya yang besar kemudian dikeluarkan segala isinya kiranya di dalam kantong itu berisi macam-macam benda seperti baju tipis hailom untuk keluar masuk tanah, uang perakan beberapa, potong sebuah batu sebesar kepalan, dua mainan dari kayu, potongan besi bersegi tiga dan empat yang tajam sekali. Sebagai penuntun ia keluarkan handuknya yang sudah dekel dan menyiarkan bau asam, hingga Chong Ie yang turut memeriksa apa isinya kantong telah menekap hidungnya. Ia heran mengapa KHO Kie mengantongi banyak macam barang? Tadinya ia hendak marah akan tetapi melihat kelakuannya KHO Kie yang lucu diam-diam ia merasa sangat geli, ia ketawa di balik tangannya yang menutupi mulutnya. Untuk menahan rasa gelinya, supaya jangan keterlepasan ketawa, Chong Ie telah melototkan matanya mengawasi pada KHO Kie. Sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, KHO Kie berkata di depannya si Nona, Nona Chong, katanya, Betul-betul aku ini orang celaka, aku sekarang ingat betul selendangmu itu bukan ku taruh dalam kantong ini, tapi, tapi di mana? Lekas katakan kata si Nona separuh membentak. Aku taruh di bawah bantal kepalanya Hola Ote jawabnya sambil nyengir. Ho Tiong Jong terbelalak matanya. Si Nona merah selembar mukanya, akan tetapi diam-diam ia merasa girang. Biarlah, aku tidak perlu lagi dengan benda itu, katanya agak bersenyum kepada si pemuda yang saat itu tinggal membisu menyaksikan kawannya menjual aksi. Tapi Nona Chong, tidak apa kau sekarang pergi mengambilnya, kata Ho Tiong Jong. Sudahlah kata si Nona, aku tak memerlukan lagi barang itu kalau nanti kau dapatkan boleh buang saja. Matanya yang jernih menarik mengerling ke arahnya si pemuda tampan, setelah meninggalkan senyumannya ia telah pergi dari situ. Ho Tiong Jong dan KHO Kie jadi saling pandangan satu dengan yang lain keduanya kemudian ketawa terbahak-bahak. Ah, betul-betul wanita itu aneh. Ho Tiong Jong menggandeng sendirian. Ho Lao T, kala KHO Kie sambil nyengir. Nona Chong itu kelihatannya sangat memperhatikan padamu, cuma sayang kau tak bisa memikat hatinya, ia cantik sekali parasnya. KHO to aku, kau jangan tertawakan aku, orang semacam aku ini mana dipandang oleh matanya Nona Chong yang unggul segala galanya dari aku. Kalau dia sudah mau manggutkan kepalanya saja terhadap aku, sudah membuat aku merasa sangat bahagia, aku tidak memikirkan hal yang bukan-bukan. KHO Kie tertawa, tiba-tiba parasnya tampak menjadi sungguh-sungguh. Ho Lao T, kalau untuk aku memilih wanita aku akan memilih Nona N itu daripada. Ihus Tiong Jong mencegah kawannya meneruskan kata-katanya. KHO jangan sembelarangan berkata, nanti dapat didengar orang tidak baik. Ho Tiong Jong melihat ada orang yang memperhatikan mereka dalam bercakap-cakapnya itu, makanya ia cepat mencegah kawannya berkata lebih jauh. Ia heran, kenapa gerak-geriknya selalu diawasi saja orang tadi telah mengikuti terus kemana mereka pergi seperti orang yang sedang menguntit pencuri saja. KHO Kie juga tahu itu, tapi keduanya seperti yang sudah sepakat, tidak memperdulikan gerak-geriknya orang yang menguntiknya mereka itu. Mereka teruskan jalan-jalannya, bercakap tidak putusnya dan sebentar-sebentar ditutup dengan gelap ketawanya. Malah Ho Tiong Jong terkadang sampai terpingkal-pingkal ketawanya, rupanya tidak tahan dengan omongan-omongan KHO Kie yang mengitik urat ketawa. Oleh karenanya, tidak heran kalau banyak tetamu dalam benteng itu pada menonton lagak lagunya mereka berdua ini. Tiba-tiba Ho Tiong Jong berhenti bertindak dan berbisik di telinganya KHO Kie. KHO To Ako, coba kau lihat di sana, dialah itu si raksaksa Ingui. KHO Kie cepat menoleh ke arah yang ditunjuk Ho Tiong Jong, dilihatnya di pinggir sebelah kiri dari ruangan tamu ada jalan seorang yang berbadan tinggi besar dan sikapnya gagah sekali. Ia berjalan lewat di antara para tamu, tiba-tiba ia berpapasan dengan ia dengan siapa ia bercakap-cakap sambil ketawa-ketawa. Ho Lao T, bagaimana kalau aku gunakan senjata rahasia untuk bikin sebelah matanya buta, sehingga dia sebentar malam tidak dapat menghadiri pejamuan. Dengan begitu Nona Chong juga tidak harus meninggalkan tempat ini karena gara-garanya, kau pikir baik atau tidak? KHO Kie menanya pikirannya Seng Kawan sambil ketawa-nyengir ia tidak berani sembarangan menuruti hatinya, karena ia khawatir Seng Kawan nanti ngambek dan tidak mau bersahabat dengannya. KHO Kie dalam tempo pendek saja hatinya sudah tertawa oleh kelakuannya Ho Tiong Jong yang jujur dan polos, maka sayang sekali kalau karena kelakuannya yang ugal-ugalan dapat membuat putus tali persahabatan dengannya. Ho Tiong Jong ditanya demikian tampak sangsi-sangsi, tapi toh ia anggukan kepalanya. KHO Kie lantas siapkan senjata rahasianya setelah mendapat persetujuannya Seng Kawan. Senjata gelapnya seperti sebuah batu dilepas dari lengan baju Uya, dengan kecepatan luar biasa senjata telah membentur batu besar di depannya Ingui, hingga Ia ini kaget dan celingukan mencari siapa yang telah melancarkan serangan gelap itu, justru ia belum dapat melihat terang, matanya telah disamber oleh pecahan senjata gelapnya KHO Kie yang membentur batu tadi. Tidak ampun lagi matanya yang sebelah kanan mengucurkan darah, sambil menekap matanya yang luka Ingui berteriak kesakitan dan hampir saja jatuh pingsan karenanya. Ia yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan dengan memberikan totokan di beberapa tempat jalan darah, sehingga darah tidak sampai mengucur lebih jauh, para tetamu yang melihat juga pada kaget, mereka menduga-duga siapa yang telah melancarkan senjata gelap membuat matanya Ingui terluka. Peristiwa yang tak diduga-duga itu membuat ia hatinya merasa tidak enak cepat-cepat ia menghampiri Hotiong Jong dan kakak Oh Kie, kemudian menanya. Hei, kalian apa tau siapa yang telah melancarkan serangan gelap atas dirinya si Raksasa Ingui? Aku tak senang dengan perbuatan membokong itu, sebab belakangan hari orang akan menduga bahwa aku yang berbuat demikian. Hotiong Jong membebisum mendapat pertanyaan si Nona, tapi KHO Kie sebaliknya sambil ketawanya Ngir telah menjawab Nona Le sebenarnya kalau bukan padamu aku tidak mau bicara terus terang siapa yang telah melancarkan senjata gelap itu. Jadi kau sendiri yang telah berbuat memotong ia? Bukan, bukan aku jawab KHO Kie dengan tenang-tenang saja, seraya unjak aksinya seperti yang benar-benar tau kemana larinya si pembokong Ingui. Aku lihat barusan ada orang lari menerobos ke tempat wanita berbareng aku mendengar teriakannya ia Gui, aku ia tidak meneruskan kata-katanya, karena sudah diselak oleh Hotiong Jong, menanya kepada Ieya. Ya, Nona Ieya, kalau seandainya orang yang membokong itu diketahui Ingui mau berbuat apa terhadapnya? Aku tidak tahu, sahut Ieya lihat saja nanti bagaimana. Ieya berkata sambil bersenyum pada pemuda dihadapannya, pemuda yang cakap ganteng menawan hati setiap wanita. Sementara itu si raksasa Ingui sudah digotong masuk ke kamar untuk diberikan obat. Sebagai mana mestinya, orang banyak pada menonton gerak-gerik Ieya yang menarik hati tengah bercakap-cakap dengan Hotiong Jong dan KHO Kie. Menyambut senyumannya Ieya, diam-diam Hotiong Jong berpikir dalam hatinya. Ieya ada begini cantik, maka mudah saja memikat hatinya banyak lelaki dan mudah membuat dirinya jadi populer. Aku seharusnya juga membuat diriku jadi populer di matanya orang banyak. Berpikir ke situ lalu ia berkata, mari kita masuk ke dalam ruangan untuk bercakap-cakap. Li Loset Ieya bersenyum manis, ah, jangan, aku masih banyak urusan, Pecu sebentar lagi tentu akan menyuruh orang untuk melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Betul-betul hatiku merasa sangat tidak enak, eh, ya, hampir aku lupa memesan titik. Memesan apa? Tanya Hotiong Jong tidak sabaran. Memesan kau harus berhati-hati sebentar malam dalam perjamuan. Murid-muridnya siluman hutok tentu akan membuat susah padamu. Hotiong Jong bengong sejenak alisnya dikerutkan, tapi tidak berkata apa-apa. Ya, paling baik kau mendekati itu orang-orang dari Oeya Sanpei berkata pula Li Loset Ieya ketika melihat Hotiong Jong seperti merasa kebingungan. Setelah sekali lagi melemparkan senyumannya, Li Loset Ieya telah meninggalkan Hotiong Jong dengan KHO Kie yang telah saling pandang satu sama lain sebentar lagi tampak KHO Kie menggelenggelengkan kepalanya, sayang, sungguh sayang. Apa yang dibuat sayang? Tanya Hotiong Jong heran. Sayang dengan nasibnya wanita telengas itu, ia sangat ditakuti, tapi juga ia harus dikasihani nasibnya yang buruk. Nasibnya bagaimana? Apakah H.O. Toh Ako dapat menceritakan padaku? Eh, ya, celaka 13. Dia tentu sudah mengetahui. Siapa yang mengetahui urusan apakah H.O. Toh Ako? Nona Cong. Nona Cong kenapa? Laote kau tidak tahu. Nona Cong ketika melihat aku mengeluarkan isi kantongku mencari selendangnya, tentu dia dapat melihat juga senjata gelapku, pasir terbang. Suatu senjata yang lain daripada yang lain karena hanya suhuku saja yang mahir menggunakan senjata demikian. Hotiong Jong terdiam ia jadi memikirkan juga hal itu, karena dengan diketahuinya rahasia senjata itu pasti orang akan menuduh kepada KHO Kie yang telah membuat si raksaksa Ingui terguling. Mereka kasak kusuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri, akhirnya diambil putusan buat dengan diam-diam balik ke kamarnya. Demikianlah, setelah mereka berada di kamar KHO Kie lalu mengeluarkan semua isi kantongnya untuk Hotiong Jong lihat, di antaranya yang paling menarik adalah itu pasir besi yang menjadi senjata gelapnya KHO Kie yang ampuh, bergempal sebesar kepalan, beratnya luar biasa. Kepada seng kawan KHO Kie menceritakan kisahnya belajar ilmu pasir terbang itu suhunya ada seorang baik, meski benar tabaatnya kaku. Entah kenapa oleh dunia KHO Wiyadecap sebagai orang yang jalan hitam, jahat, selama 20 tahun ia mengasingkan diri di Gunung Semju, orang telah memberi julukan padanya Semju Lolong atau petani dari Gunung Semju. Ilmunya senjata gelap pasir terbang dibuat jerih oleh lawan maupun kawan. Senjata ini dari pasir besi, dibikin menjadi sebesar kepelantangan, ia dilepaskan dari lengan baju, menggunakannya tidak perlu menuju sasarannya, cukup membenturkan senjata itu kepada salah satu benda yang berdesakan dengan yang diarahnya. Segera seketika itu setelah kebentur mengeluarkan reaksinya dan pasir besi halus menyerang ke arah sasarannya. Hebat betul senjata rahasiamu itu, KHO Tua Kota Ho Tiong Jong, diam-diam ia bergidik juga mendengar bagaimana bekerjanya senjata gelap itu yang tidak mengasih kesempatan kepada korbannya untuk meloloskan diri. KHO Kie ketawanya ngir lalu meneruskan kisahnya. Ia telah meyakinkan ilmu itu selama 10 tahun dan sekarang cukup mahir menggunakannya. Ia ada mempunyai seorang suheng bernama Kie Gie Seng, siapa setelah meninggalkan perguruan telah berbuat yang bukan-bukan di luaran, hingga menimbulkan amarahnya orang-orang dalam dunia persilatan. Mereka mengutuk kepada suhunya dan mereka merencanakan untuk menuntut balas, Seng Suhu mendengar ini, tidak ambil pusing, ia tahu bahwa semua itu ada gara-gara muridnya yang nyeleweng dan getahnya dilekatkan padanya. Belakangan kejadian-kejadian jahat kejam dan telengas itu hilang dengan sendirinya. Dengan begitu pelahan-pelahan maksud menuntut balas untuk perbuatan-perbuatan yang membangkitkan hawa amarah itu telah lumer dengan sendirinya. Mereka tidak tahu kalau suhengnya yang berbuat itu semua, ketika pulang ke gunung menemui suhunya telah dibikin buta matanya dan ilmu silatnya dimusnahkan. Sejak membuat muridnya yang tersayang menjadi tak berguna sering-sering suhunya tampak menangis, rupanya sangat menyesal menerima murid yang tak kebetulan sehingga namanya menjadi jelek di kalangan Kangou. Sampai di sini KHO Kie menutur, tiba-tiba Ho Tiong Jong ingat akan selendangnya Nona Cong, maka ia lalu menanya toh aku, mana itu selendang Nona Cong. Sebelum KHO Kie membuka mulut menjawab, tiba-tiba masuk pelayan Keng Jie membawa benda itu dan diterimakan pada Ho Tiong Jong. Ho Siong Kong, barang ini aku ketemukan dalam saku baju ketiga pakaian Siong Kong hendak dicuci, kata Keng Jie bersenyum, sambil menyerahkan selendang Nona Cong. Ho Tiong Jong merah mukanya, ia memesan pada KHO Kie supaya kejadian itu tidak diceritakan kepada lain orang lagi. Keng Jie berjanji akan perhatikan itu. Eh, Keng Jie, aku lupa tanya padamu tiba-tiba Ho Tiong Jong berkata, ada pertanyaan apa, Ho Siong Kong? Keng Jie, itu Nona In yang kau antar pada kami itu siapa? Keng Jie bersenyum, Ho Siong Kong Nona In adalah pelayan yang disayang oleh puterinya Po Chu, makanya ia sangat dihormati oleh orang-orang dalam benteng ini. Ho Tiong Jong jadi bengong, pikirnya, Nona yang begitu cantik, kedudukannya hanya sebagai pelayan saja, sayang. Saat itu tiba-tiba KHO Kie tertawa, Ho Lao T. katanya, pelayannya sudah demikian cantik, entah bagaimana kecantikannya Nona yang dilayaninya, dapatlah kau membayangkannya sendiri, ha ha ha. Ho Tiong Jong hanya bersenyum, Keng Jie sementara itu sudah meninggalkan mereka dan waktu sudah mengunjuk jam 4 sore. Hatinya Ho Tiong Jong merasa tidak enak karena bagaimana ia dapat turut dalam perundingan sekarang kepandainya ada sangat terbatas. Jago-jago yang akan dihadapinya semua, terdiri dari pendekar-pendekar rulung, apakah tidak lebih baik ia mengeloyor dengan diam-diam meninggalkan tempat itu supaya tidak mengunjukkan kejelekannya di depan umum? Sebab kalau misalnya ia harus bertempur dan mengalami kekalahan bukan saja dirinya merasa malu, tapi juga hal itu akan memalukan KHO Kie yang sudah menjadi sahabat karibnya. Melihat kawannya membungkam seperti ada apa-apa yang dipikirkan keras, KHO Kie lalu menanya, Ho Lao Tekau kenapa? Ho Tiong Jong geleng-geleng kepalanya, tapi kemudian ia minta pikirannya seng kawan juga, bagaimana baiknya untuk dirinya yang berkepandaian terbatas menghadapi musuh-musuh yang sudah ulung, KHO Kie terdiam, ia juga rada bingung memikirkannya. Diam-diam ia ingat dirinya ada mempunyai ilmu silat Kim Chi Gin Chiang atau jari emas telapakan pelak, yang hanya tiga jerus, tapi untuk mengelah diri juga ampuhnya luar biasa, ia ingin turunkan ilmu silat ini kepada Ho Tiong Jong, tapi ia yang takut kepada suhunya, sebab ilmu silat itu tidak boleh sembarangan diturunkan kepada lain orang, ia jadi bingung bagaimana dapat menolong kawannya itu. Terdengar Ho Tiong Jong berkata sambil menghela nafas. KHO to aku daripada aku menanggung malu, apa tidak lebih baik aku diam-diam saja meninggalkan bentengan ini? KHO Kie merasa kesian, segera ia ambil keputusan, katanya. Ho Lao T, jangan, kau jangan meninggalkan bentengan ini. Aku nanti ajarnya kau ilmu silat tiga jurus yang lihai untuk melawan musuh. Pemuda itu berubah girang wajahnya. Ho Lao T, sebenarnya bakatmu bagus sekali, ilmu tenaga dalammu juga cukup, asal kau mendapat pimpinan orang pandai dalam sedikit tempo saja kau akan merupakan seorang yang sangat lihai dalam merimba persilatan. Kini aku mau wajarkan kau ilmu silatku Kim Chie Gan Chiang yang hanya tiga jurus, ialah jurus kesatu menggunakan jari kiri telapakan tangan kanan, kedua menggunakan jari kanan telapakan kiri, jadi sebaliknya dan yang ketiga balik ke yang kesatu yaitu jari kiri dengan telapakan tangan kanan. Yang agak sukar adalah bekerjanya tangan kanan dalam jurus ketiga dan tangan kiri dalam jurus kedua sebab ada banyak perubahannya, sekarang aku mulai memberi petunjuk harap kau perhatikan betul-betul. Lantas saja KHO Kie menjalankan ilmunya, memberikan petunjuk-petunjuk yang penting. Ho Tiong Jong otaknya cerdik dan memang punya bakat yang luar biasa, maka tidak heran kalau dalam beberapa kali dimainkan saja ilmu silat tiga jurus tadi telah tercatat benar dalam otaknya. Kemudian ia diminta oleh KHO Kie untuk menjalankan ilmu yang diberi petunjuk olehnya barusan. Dengan sungguh-sungguh Ho Tiong Jong telah mainkan ilmu itu dengan segala perubahannya, yang membuat KHO Kie bukan main girangnya, sebab semuanya tak ada kesalahannya. Ho Lao T, kau hebat sekali katanya sambil menepuk-nepuk bahu orang. Waktupun saat itu sudah jam 5 sore dekat saat perjamuan akan dibuka. Ho Lao T, kau diam-diam teruskan berlatih, aku mau ke kamar kecil sebentar, kata KHO Kie tiba-tiba sambil terus ngeloyor keluar kamar. Saat Ho Tiong Jong mau memulai lagi dengan latihan ilmunya tiga jurus tiba-tiba pintu kamar terbuka dan nona-in tampak masuk ke dalam. Ho Tiong Jong heran, ia mengawasi nona-in yang mukanya tertawa berseri-seri. Nona-in membawa kotak kecil, sambil menyerahkan benda itu pada Ho Tiong Jong ia berkata, aku disuruh oleh nonaku untuk memberikan benda ini kepada Ho Siang Song, tapi sambil menyambut kotak kecil itu, diam-diam Ho Tiong Jong berpikir, hei, nonamu belum kenal denganku, untuk apa ia menyerahkan benda ini pada aku? La berpikir demikian, tapi tidak membuka mulut menanya, hanya menantikan nona-in menyambung bicaranya, tapi ingat, benda ini ada untuk orang yang bersifat berani dan baik peruntungannya. Apa isinya menyelakah Ho Tiong Jong? Di dalamnya ada dua butir pil yang macam dan besarnya sama. Yang sebutir ada pil bikinannya Tok Sian Kong Jatsin yang dinamai Siao Ho Atan, sebuah pil yang sangat ajaib, sebab kalau orang memakannya itu dapat bertambah tenaganya seperti sudah melatih diri puluhan tahun lamanya, sedang yang sebutir lagi. Nona-in merandek matanya yang bening halus menatap kepada pemuda cakap di depannya, hingga Ho Tiong Jong merasa kikuk, tapi toh ia menanya nona-in, kenapa kau berhenti menutur, apa sih yang sebutir lagi? Nada suaranya nona-ia agak tergetar ketika menerangkan ya yang saptunya lagi adalah pil maut, beracun, orang yang menelannya akan menderita hebat, keluar darah dari semua bagian tubuh yang berlubang misalnya hidung, mulut, kuping dan sebagainya sekarang kau diharuskan memilih salah satu di antara dua pil ini. Kalau kau memang nasibmu bagus, tentu kau akan memilih Siao Ho Atan, tapi kalau sebaliknya tentu ang membuat jiwamu melayang ke akhirat. Ho Tiong Jong kerutkan alisnya, barusan ia menerima bingkisan diam-diam merasa kegirangan sebab itu ada bingkisan dari puterinya Po Chu dari Sengkepo, pikirnya baik betul nona itu telah menaruh perhatian atas dirinya yang belum dikenal. Tapi kini, setelah bicaranya nonain, hatinya merasa tidak enak. Benar soal memati hidup ada di tangan Tuhan yang mahasiswa, akan tetapi kalau mati karena makan pil itu, benar-benar ia mati konyol dan penasaran sekali. Meskipun berpikir demikian, adatnya yang tinggi dan pantang mundur mendorong ia untuk membukanya juga kotak kecil itu dengan perlahan-lahan. Begitu terbuka, segera bau wangi menerjang keluar dari kota itu. Pil itu diperiksa, keduanya berwarna merah dan sama bentuknya, setelah menatap wajahnya nonain sebentar, ia berkata, Nonain, aku akan ambil salah satu pil ini, mati hidupnya ada terserah di tangan Tuhan, tapi aku ada satu permintaan. Nonain bersenyum, Hos Yang Kong, katakanlah ada permintaan apa. Justeru aku hendak menerangkan pada Hos Yang Kong. Jawab nonain, kau tentu masih ingat di waktu lohor ini gunung Hwi Cui ada pesuruh menyerahkan seekor kuda dan sebilah golok baja padamu, itulah nona seng majikanku yang memberikannya. Kau tentu heran sebab apa nonaku berbuat demikian. Sebetulnya ia sudah tahu Hos Yang Kong ada seorang jujur dan polos sifatnya, ia amat memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh Hos Yang Kong, ia sangat menaruh perhatian kepada seorang yang baik hati, maka Hos Yang Kong jangan salah mengerti padanya. Dan itu pakaian baru menyalak Hotiong Jong juga nonaku yang telah memberikannya jawab nonain. Hotiong Jong tundukan kepalanya. Diam-diam ia merasa bersyukur kepada nona seng yang begitu memperhatikan dirinya tapi siapakah nona itu ia belum pernah melihat kenal padanya. Terdengar ia menghela nafas labu di nonamu dan kau sendiri aku tidak bisa lupakan, sebenarnya dalam hidupku selainnya kau berdua yang menaruh perhatian begitu baik, hanya toh aku ada satu-satunya kawan karibku. Nah, kalau sebentar lagi aku mati juga tidak akan merasa penasaran aku sudah rela. Nona seng menyelak nonain, sudah tahu ilmu silat Los Yang Kong, meskipun tinggi, tapi latihannya kurang. Jadi, kalau harus bertanding dengan orang-orang yang sudah berkumpul di sini, perbedaannya jauh sekali, apalagi mengingat itu si Luman Hutok punya anak murid yang jahat dan kejam. Malam itu tentu mereka mencari akal keji untuk mencelakakan pada Ho Siang Kong. Nona seng pikir bulat-balik untuk menolong Ho Siang Kong, akhirnya dia telah mengambil dua butir pil ini sudah disimpan lima tahun lamanya untuk diberikan kepada Ho Siang Kong. Hotiong Jong merasa heran sekali, demikian besar ada perhatian Nona seng. Ya, memang juga aku lebih baik mati makan pil ini daripada menerima hinaan orang, hanya aku tidak menduga sama sekali kalau nonamu ada begitu besar menaruh perhatian atas diriku yang rendah. Sambil berkata, tangannya menjemput salah satu pil dan ditelannya seketika. Ia menatap wajahnya Nona ing yang tertegun melihatnya pemuda itu menelan pil. Ho Tiang Jong berseum. Nona in, sebenarnya aku tidak ingin mati, tapi, ya, karena hatiku yang angkuh dan pantang menyerah membuat aku memilih kematian dengan menelan ini daripada menerima hinaan orang. Nona in merasa terharu mendengar kata-katanya anak muda itu. Sebenarnya pil ini selalu dibawa-bawa oleh Nona seng, tapi ia tak berani menerjang bahaya untuk menelannya, kata Nona in. Dari mana nonamu mendapat pil mujarab dan beracun ini tanya Ho Tiang Jong sambil menyerahkan kembali kotak yang masih terisi satu butir pil lagi. Sambil menyambuti kotak tadi, Nona in lalu menceritakan kisah Nona seng. Nona seng pada suatu hari ada menonton gurunya, Kok Lolo, bermain catur dengan si Dewa Racun, Tok Sin, Hong Yat Sin, suatu saat Nona seng merasa kesal melihat kedua lawan itu terus mengasah otaknya, tak mau menggerakkan biji caturnya, sedang ia sudah tahu kemana jalannya untuk gurunya dapat memperoleh kemenangan dalam pertandingan itu. Ia yang berdiri di pinggiran mesem-mesem melihat dua jago tua itu memutar otaknya, hal mana dapat dilihat oleh Kong Jat Sin siapa telah berkata, Hei, Nona kecil kau mesem-mesem apakah sudah menemukan jalan untuk gurumu memperoleh kemenangan? Nona seng hanya anggukan kepala sambil melirik pada gurunya tidak berani membuka mulut. Terima kasih telah menonton!